Meski biasa bermain bersama anak lainnya, namun terkadang sang anak kerap menahan sakit dan membuatnya harus kembali berbaring hingga rasa sakitnya menghilang. Orang tua sang anak mengaku tidak melakukan pengurusan ke rumah sakit karena terkendala biaya. Anak berusia 3 tahun ini hidup tanpa memiliki lubang anus dan hanya mengandalkan tempat pembuangan sementara yang telah dioperasi sejak lahir. Di bawah, di rumah sakit umum suruh yang pertama dioperasi sampai sekarang, jalan dengan pembuangan sementara di bagian grup. Dia bermain, dia bermain pada saat bermain bersakit, dia menjelung, setelah itu stop. Dia bermain lagi, dia menjelung, dia menjelung, dia menjelung, setelah saat sakit, dia kena dia. Kejadian ini menjadi yang kedua kalinya ditemui oleh Dinas Kesehatan Papua Barat Daya dan akan tetap berupaya agar anak tersebut bisa mendapatkan pengobatan terbaik dengan melibatkan sejumlah instansi. Lakukan pemeriksaan ulang, lalu dokter kena dia bisa berkoordinasi lagi dengan teman-teman, dokter ahli pedaya. Sudah melalui kasus yang pertama itu di rumah sakit panterapi. Lalu nanti kita tinggal tunggu, kesiapan di rumah sakit sana. Dokter punya waktu, tempat yang nanti ditempatin oleh keluarga. Sang ibu berharap prosedur penanganan pengobatan anaknya berjalan lancar agar dapat hidup normal seperti anak lainnya.